Pemirsa, seorang wanita hilang kendali saat memudikan mobil dan menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir di kawasan Balai Kota Lama, Padang, Sumatera Barat. Satu orang petugas parkir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di depan Mapolresa Padang, Jalan M. Yamin, Padang, Sumatera Barat. Mobil yang kendaraan seorang wanita menabrak 5 kendaraan lain yang tengah terparkir di pinggir jalan raya di depan Balai Kota Lama. Kena mobil dalam kondisi ringsek dan hancur. Satu orang petugas parkir di bawah rumah sakit Bayangkara, Polda Sumbar, karena mengalami patah tulang akibat ditabrak. Dilihat orang dari depan lempu merah tadi kan, ada bapak-bapak dari lempu merah, lihat orang beropak sekir, semua yang kecepatan tinggi. Pertama dua, dua di bawahnya langsung ke sini. Empat, empat mobil. Jadi berapa bang yang mobil yang ditabrak-bapak? Jadi ini enam, empat-empat. Empat-empat? Cuma yang parah kali kan tukang akhir, sadar diri sekarang merah sakit. Pengendara mobil pun diamankan petugas unit lakal atas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Kudi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.